Intro Insan perbendaraan yang berbahagia, salam sehat, ketemu lagi kita pada program Penguatan Integritas Direkturat Jenderal Perbendaraan. Kali ini materi yang akan disampaikan adalah instrumen pengendalian internal. Instrumen pengendalian internal yang merupakan instrumen kedua dari rangkaian Instrumen Penguatan Integritas Pegawai Direkturat Jenderal Perbendaraan. Apa latar belakang dan tujuan dari instrumen pengendalian internal? Latar belakang instrumen pengendalian internal adalah terbitnya peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan nomor PER 30-PB-2019 tentang kerangka penguatan integritas Direkturat Jenderal Perbendaraan. Dalam rangka memperkokoh nilai integritas sebagai jati diri seluruh insan perbendaraan yang sejalan dengan roadmap pengelolaan sumber daya manusia Direkturat Jenderal Perbendaraan 2019-2030 di mana sasaran perspektifnya adalah terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki integritas. Tujuan dari instrumen pengendalian internal adalah pertama, tercapainya tujuan organisasi dalam hal ini visi dan misi Direkturat Jenderal Perbendaraan. Yang kedua, memastikan kegiatan organisasi Direkturat Jenderal Perbendaraan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ketiga, aset negara yang aman dalam hal ini pengendalian internal mengawal proses pengelolaan aset tercatat dengan baik, prudent, dan akuntabel. Keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan memastikan seluruh pegawai taat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Insan Perbendaraan yang berbahagia, apa itu pengendalian internal, dan bagaimana instrumen pengendalian internal itu dilaksanakan. Mari kita simak bersama materi instrumen pengendalian internal berikut ini. Insan Perbendaraan yang berbahagia, ada dua pengertian pengendalian internal. Pertama, menurut Mulyadi Kedua, menurut Romney & Steinbach Menurut Coso, terdapat lima kerangka kerja pengendalian internal sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat tiga arah pengembangan pengendalian internal. 1. Mendukung pengendalian atas sistem informasi dan aplikasi 2. Early Warning System terhadap pelanggaran integritas 3. Keefektifan dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Berikut adalah urgensi implementasi pengendalian internal. Beberapa definisi dan instrumen pengendalian internal bisa kita lihat berikut. Terdapat tiga permasalahan dalam proses implementasi pengendalian internal, yaitu 1. Keterbatasan yang melekat 2. Adanya kolusi dalam pengendalian internal 3. Manajemen berpeluang mengabaikan Lalu, apa langkah-langkah konkretnya? Selanjutnya, langkah konkret tahapan pelaksanaan Instrumen pengendalian internal meliputi 1. Pemahaman proses bisnis 2. Identifikasi apa yang bisa salah 3. Identifikasi pengendalian 4. Identifikasi pengendalian utama 5. Menyusun matrik pengendalian utama dalam rangka melaksanakan pengendalian internal Berikut adalah langkah-langkah pada pemahaman proses bisnis Yang kedua adalah identifikasi apa yang bisa salah 5. Identifikasi pengendalian utama 4. Identifikasi pengendalian utama Apa langkahnya? 5. Menyusun matrik pengendalian utama dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal Apa langkahnya? Bentuk langkah konkret pelaksanaan instrumen pengendalian internal ada 4 A. Menjaga keamanan dalam pengelolaan keuangan dan aset negara B. Memeriksa ketepatan dan kebenaran atau keandalan data akutansi C. Meningkatkan atau mendorong efisiensi operasi kegiatan D. Mendorong ditaatinya ketentuan atau proses bisnis yang telah ditetapkan Berikut adalah beberapa bentuk dan contoh implementasi instrumen pengendalian internal Contoh dari menegakkan integritas dan nilai etika adalah penanda tanganan pakta integritas Contoh dari komitmen terhadap kompetensi adalah penanda tanganan kontrak kinerja Selanjutnya, arahan dan motivasi dari pimpinan unit merupakan wujud dari kepemimpinan yang kondusif Contoh berikutnya, pembagian ABK secara konsisten dalam target kinerja akan membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan ketentuan Coaching dan konseling merupakan contoh upaya pendelegasian wawenang dan tanggung jawab yang tepat Sebagai bahasan terakhir, struktur instrumen pengendalian internal ada dua Yaitu tingkat manajemen dan tingkat unit kepatuhan internal Apa peran dan tanggung jawab masing-masing? 1, 2, 3 selamat menikmati insan perbenaran yang berbahagia setelah mengikuti materi tentunya kita telah memahami instrumen pengendalian internal siapkah Anda menjadi SDM BJPB yang berintegritas? tentunya bisa BJPB, handal! selamat menikmati